Halo teman-teman, kita bikin camilan enak atau cocok juga jadi lauk ya teman-teman Omelette brokoli dengan bahan sederhana Rasanya enak banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video video channel Oke teman-teman, untuk membuat omelette brokolinya sudah kita siapkan disini brokoli sebanyak 150 gram Ini brokoli sudah kita cuci bersih ya teman-teman Brokoli ini mau kita potong Oke teman-teman, ini brokolinya kita potong-potong ya teman-teman Ukurannya jangan terlalu besar-besar banget Tujuannya nanti supaya matangnya lebih cepat Teman-teman, brokoli ini biasanya ulat-ulatnya banyak ke teman-teman Selah-selah brokolinya Nah untuk menghilangkan ulat-ulatnya Ini brokoli yang sudah kita potong-potong Kemudian kita taruh garam kira-kira 1 sendok teh Dan kita rendam ya teman-teman dengan air Kita diamkan kira-kira 15 menit oke Kita siapkan 1 buah bawang bombay ukuran kecil Jika teman-teman menggunakan bawang bombay ukuran yang besar Gunakan setengah buah saja Nah ini kemudian bawang bombay kita potong kotak-kotak ya teman-teman Kemudian kita siapkan 1 buah tomat ukuran sedang Gunakan tomat yang masih merah dan jangan terlalu lembek ya teman-teman Ini kemudian tomat kita potong kotak-kotak Potongnya jangan terlalu harus harus banget ya teman-teman Kotak-kotaknya tujuannya supaya nanti tomatnya bisa potongannya tetap butuh Oke Oke setelah brokoli kita diamkan Ini sekarang brokoli kita teriskan dan kita bilas hingga bersih ya teman-teman Nah ini dia brokolinya sudah bersih Sekarang bahannya sudah kita siapkan semuanya Langsung saja kita bikin adonannya ya Teman-teman untuk membuat tomat telur brokolinya Kita perlukan disini telur sebanyak 3 butir Untuk penggunaan telurnya bebas ya teman-teman Boleh juga menggunakan telur bebek Jadi tidak harus telur ayam ya Nah setelah kita pecahkan 3 butir telur Ini kemudian kita kocok Oke teman-teman setelah telurnya kita kocok Ini sekarang kita siapkan bumbu untuk omelak telur brokolinya Untuk bumbunya 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan Kemudian bawang merah 3 siung yang sudah kita haluskan Kemudian kita campur ya teman-teman Sampai merata Sampai bawang yang sudah kita haluskan ini Benar-benar terurai semuanya Jadi tidak ada yang mengumpal-gumpal ya Oke supaya rasanya semakin enak atau gurih ini kita masukkan garam setengah sendok teh atau sesuai selera Bahan berikutnya penambar rasa rohiko ini kita masukkan sebanyak setengah sendok teh Nah jika teman-teman kurang suka dengan penambar rasa boleh diabaikan loh Setelah kita masukkan garam dengan penambar rasa kemudian kita kocok-kocok kembali sampai merata Oke bumbu berikutnya lari bubuk setengah sendok teh Oke kemudian kita kocok ya teman-teman Kita campur hingga merata Berikutnya kita masukkan juga brokoli yang sudah kita cuci bersih Kita masukkan juga satu buah tomat yang sudah kita potong kotak-kotak Dan bawang bombay ukuran kecil satu buah ini kita potong kotak-kotak juga loh teman-teman Nah setelah semua bahan kita masukkan ke dalam baskom Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Nah ini dia sudah tercampur dengan merata Oke teman-teman sekarang kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Tepung maizena ini berfungsi sebagai pengikat loh teman-teman Jadi nanti omelette brokolinya tidak mudah pecah saat kita masak Oke teman-teman sudah tercampur dengan merata Sekarang langsung saja kita masak ya teman-teman Untuk memasak omelette brokolinya disini kita gunakan cetakan martabak mini Nah cetakannya ini kita olesi dengan minyak sedikit ya teman-teman Setelah kita olesi dengan sedikit minyak ini kemudian kita tunggu ya teman-teman Hingga cetakannya benar-benar panas Sebelum kita tuang adonan terlebih dahulu kita aduk-aduk ya teman-teman Tujuannya supaya tidak ada tupung yang mengedap Cetakannya sudah panas langsung saja kita isi dengan adonan Nah teman-teman ini cetakan kita tuang sampai penuh Adonan yang kita tuang ini kemudian kita rapikannya teman-teman Supaya terlihat cantik Nah teman-teman untuk memasak omelette brokolinya disini kita gunakan api yang kecil Karena yang kita masak ini ada telurnya dimana telur itu gampang masak dan juga gampang gosong Jadi payahkan menggunakan api yang kecil ya teman-teman Setelah kita tuang kemudian kita diamkan ya teman-teman Gunakan api yang kecil kita tunggu hingga agak kering Nah teman-teman setelah kita diamkan ini kita coba cek Sudah kering atau belum Nah teman-teman ini sudah kering langsung saja kita balikan semua ya teman-teman Bagian sisinya kita congkel perlahan ya teman-teman Tujuannya nanti supaya tetap rapi dan butuh Semua kita balikan ya teman-teman Setelah omelette-nya kita balikan semuanya Ini kembali kita diamkan lagi teman-teman Tujuannya supaya omelette brokolinya matang merata Tetap menggunakan api yang kecil loh teman-teman Teman-teman untuk memasak omelette brokolinya Tidak harus menggunakan catakan martabak mini ya teman-teman Boleh juga menggunakan wajan biasa Yang pastinya sama seperti sebelumnya diolesi dulu wajannya dengan minyak Tunggu minyaknya hingga panas Kemudian langsung dituangi saja adonan omelette brokolinya oke teman-teman Setelah kita diamkan kita cek lagi nih sudah kering atau belum Nah ini sudah kering artinya omelette-nya sudah matang Langsung kita angkat Oke teman-teman ini dia omelette telur brokolinya sudah jadi Dari adonan yang kita bikin tadi bisa kita dapat 10 buah omelette brokoli Omelette telur brokoli ini enak dimakan begitu saja Atau mau dicocok dengan sambal pedas Dengan saus tomat Dengan mayonnaise juga cocok banget Sesuaikan dengan selera teman-teman Gimana gampangkan cara membuatnya Dengan bahan sederhana sudah jadi camilan yang menyehatkan Langsung dicoba di rumah ya teman-teman Selamat menikmati